Halo selamat malam Ijinkanlah saya pada video ini Mendemokan bagaimana caranya Anda membuat account baru Pada broker ThinkOrSwim Mula-mula silahkan Anda buka ThinkOrSwim Misalnya dengan browser Mojila pada alamat www.thinkorswim.com Kemudian klik di bagian ini Open an account Start opening an account Nah, selanjutnya akan tampil layar seperti ini Silahkan Anda isikan username, password, dan lain-lainnya Untuk username Username harus terdiri dari minimal 6 karakter Sampai maksimal 12 karakter Dan tidak boleh ada spasi Username dapat merupakan kombinasi huruf dan angka Atau ada karakter tanda baca seperti ini Mari kita isikan username, password, email, dan lain-lainnya Ya, ini adalah contoh Yang sudah diisi Misalkan Anda mempunyai username Teja 2010 Kemudian isikan password Isikan konfirmasi password Dan isikan email address Tentu saja Email address ini adalah email address yang masih valid Yaitu email address yang masih berlaku Kemudian isikan country of resident Yaitu negara tempat tinggal Anda Dan isikan warga negara Citizenshipnya Jadi misalnya jika Anda tinggal di Singapur Tetapi Anda masih warga negara Indonesia Maka tentu saja Anda masih mempunyai KTP Indonesia Atau password Indonesia Dan isikan Warga negaranya sebagai Warga negara Indonesia Kemudian isikan nama Anda First name, middle name, dan last name Termasuk alamatnya Dan data diri Anda ini harus sesuai dengan Identitas yang Anda pakai Ya, misalnya Anda Menggunakan password Maka data diri ini harus sesuai dengan Yang tercantum pada password Mengenai alamat Harus juga sesuai dengan alamat yang tercantum Pada password tersebut Atau pada KTP tersebut Oke Nah, kemudian isikan juga Kode POS Ya, isikan juga Provinsi Isikan juga Nomor telepon Ya Kemudian isikan disini How did you hear About thing or sim Dari mana Anda mengetahui Thing or sim Nah, Anda bisa pilih Terserah Misalnya Anda isi Sebagai Line-line Dari CNBC Jadi inilah Pengisiannya Kurang lebih Seperti ini Jika sudah Anda bisa Klik Register Please Wait Kemudian langkah berikutnya Adalah Anda memilih Jenis Account Pilihlah Individual Account Margin Anda klik Ya Kemudian Nickname-nya Anda pilih Anda bisa isikan Disini sebagai Apa Ya Kemudian Jika Anda Oke dengan ini Anda bisa klik Select This Account Nah Kemudian dilanjutkan Dengan pengisian berikutnya Ini Pengisian berikutnya adalah Tentang ID Atau Nomor Passport Atau Nomor KTP Isikan Nomor KTP Disini Dengan Benar Termasuk Isian Yang Lain-lain Isikan Juga Jumlah Tanggungan Ya Contohnya Misalnya Anda statusnya Kawin Maka Mungkin saja Anda punya tanggungan Isikan Jumlah Tanggungannya Kemudian Kemudian Isikan Security Information Security Information Ini Sangat Penting Ya Jadi Selain Ada Username Ada Passport Jadi Selain Ada Username Ada Password Nah Ada Juga Yang Disebut Dengan Security Information Ya Anda Isikan Security Information Ini Dan Jangan Sampai Lupa Oke Karena Apa Karena Transaction Authorization Code Ini Digunakan Manakala Anda Menarik Uang Ya Jadi Jangan Sampai Lupa Oke Jangan Sampai Lupa Username Password Jangan Sampai Lupa Security Information Ini Ya Jika Anda Sudah Menyimpannya Dan Mengingatnya Dengan Baik Anda Bisa Lanjut Ya Klik Di Sini Save And Continue Kemudian Kemudian Anda Akan Ditanya Tentang Trading Experience Yaitu Pengalaman Trading Isikan Saja Seperti Ini Pengalaman Trading Bonds Stop Option Dan Future Ya Yang Bagian Bawah Ini Tidak Usah Diganti Jika Sudah Selesai Tinggal Klik Continue Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Line Line Nah Jika Anda Mempunyai Alamat PO Box Yang Lain Atau Alamat Rumah Yang Lain Anda Bisa Tuliskan Disini Tetapi Biasanya Saya Kosongkan Kemudian Anda Isikan Signature Box Dengan Nama Anda Ketikan Disini Jika Sudah Oke Anda Klik I Agree Kemudian Save And Continue Kemudian Lanjutkan Dengan Langkah Berikutnya Nah Disini Ada Banyak Statement Statement Perjanjian 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 Atau Peraturan Peraturan Anda Bisa Baca Setiap Peraturan Ini Dan Jika Anda Dianggap Sudah Mengerti Tentang Peraturan Ini Anda Bisa Meneruskannya Dengan Dengan Cara Mengisikan Signature Kemudian I Agree Dan Save And Continue Langkah Berikutnya Adalah Ini Juga Banyak Form Form Dan Peraturan Peraturan Dan Anda Bisa Membacanya Jika Anda Sudah Mengerti Tentang Isinya Anda Bisa Melanjutkan Dengan Ketik Disini I Agree Kemudian Lanjut Mirip Seperti Halaman Sebelumnya Tinggal Klik Disini I Agree Dan Continue Lanjut Lagi Tinggal Klik I Agree Dan Continue Kemudian Lanjut Lagi Mirip Seperti Halaman Sebelumnya Anda Klik I Agree Dan Continue Dan Mirip Seperti Halaman Sebelumnya Juga Anda Tinggal Ketik Signature Disini Kemudian Klik I Agree Klik Save And Continue Lanjut Mirip Seperti Halaman Sebelumnya Masih Banyak Form Dan Peraturan Dan Jika Anda Sudah Mengerti Isinya Anda Tinggal Melanjutkan Anda Ketik Signature Disini Kemudian Klik I Agree Dan Save And Continue Lanjut Isikan Signature Kemudian Klik I Agree Save And Continue Lanjut Isikan Signature Kemudian Klik Klik Agree Save And Continue Nah Pada Langkah Ini Katanya Think Our Swim Sudah Mengirimkan Verification Code Pada Email Anda Yaitu Pada Email Stepani Teja 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 Yaho Co Id Silahkan Anda Buka Email Adres Anda Dan Masukkan Verification Code Di Sini Atau Klik Link Verification Code Tersebut Mari Kita Buka Email Oke Ini Adalah Email Dari Stepani Dan Ternyata Sudah Ada Email Yang Berasal Dari Account Adding Or Swim Dotcom Kita Buka Isi Email Nah Ini Adalah Isi Email Untuk Memverifikasi Anda Tinggal Klik Verify Email Klik Disini Atau Bisa Juga Anda Memasukkan Verification Key Ini Copy Paste Kedalam Isian Think Or Swim Misalnya Anda Copy Kemudian Kembali Ke Think Or Swim Dan Masukkan Verification Code Disini Nah Oke Jika Sudah Anda Tinggal Klik Submit Nah Katanya Tinggal One Last Step Tinggal Satu Langkah Lagi Anda Disini Diminta Untuk Mengirimkan Secara Fisik Ya Secara Fisik Ke Ini Ke Alamat Ini Think Or Swim 600 Web Chicago Avenue Suite 100 Chicago Illinois Dan Seterusnya Ya Inilah Alamat Surat Yang Ditujukan Pada Think Or Swim Kemudian Pada Surat Tersebut Anda Lampir Seterusnya 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 Seterusnya